Saudara sidang lanjutan peninjauan kembali Sakatatal dalam perkara pembunuhan Vina dan Eki menghadirkan pakar hukum pidana UII Yogyakarta, Muzakir. Dalam keterangannya, Muzakir memaparkan keruatan dalam pembuktian diawali pada proses awal penyelidikan kasus. Penyebab kematian harus diserahkan pada kedokteran forensik untuk membuka alasan kematian. Namun dalam persidangan terungkap bahwa hakim memutus ada dua penyebab kematian korban. Dengan bacoknya itu beda. Atas dasar itulah, maka itu semoga hakim itu membaca kembali, mempertimbangkan kembali sebabnya matinya korban itu apa. Itu juga harus adil buat korban. Meskipun dia sudah meninggal dunia, dia akan menutup keadilan juga. Kalau dia misalnya mati bukan karena ada pembunuhan berencana, kan juga protes juga dia. Kasian orang lain yang di penjara gara-gara dia. Sebelum memasuki ruang sidang, tim kuasa hukum Sakatatal berharap lima polisi yang terlibat dalam penanganan kasus Vina dan Eki dapat hadir. Lima polisi itu termasuk Ibtu Rudiana yang juga merupakan ayah korban Muhammad Rizky atau Eki. Pak Rudiana katanya enggak diundang untuk jadi saksi. Itu kan kewenangan jaksa, bukan kita. Kalau memang Rudiana mau, saya bisa minta ke hakim untuk menundang. Oke, akan rencananya menghadirkan Rudiana atau bagaimana? Saya mau banget Rudiana hadir. Bisa disampaikan, nanti akan disampaikan kematian hakim atau bagaimana? Akan disampaikan. Karena penyebab kematian ini tidak dikatakan bahwa akibat pembunuhan atau PIT datangnya hanya karena kematian tidak wajar. Kasus Vina Cirebon kembali menuai polemik usai mantan narapidana, Sakatatal meyakini penyebab kematian Vina dan Eki karena kecelakaan, bukan pembunuhan. Seperti putusan pengadilan 8 tahun silam. Pada sidang peninjauan kembali Sakatatal Rabu siang, sekolok forensik Reza Indragiri menyayangkan bukti komunikasi elektronik para terpidana soal pembunuhan tidak dimunculkan di sidang. Saya sesungguhnya sangat menunggu adanya bukti komunikasi elektronik via gawai yang sering ciringnya yang dilakukan oleh para terpidana pada saat itu dan oleh kedua korban. Bukti komunikasi elektronik sering ciringnya ini mencakup siapa dengan siapa berkomunikasi tentang apa pada jam menit detik berapa. Itu akan memberikan gambaran kepada kita tentang sebetulnya para tersangka ini betul-betul merencanakan pembunuhan atau tidak. Kalau ini pembunuhan berencana secara berkelompok, pastilah sesama mereka pasti saling kontak. Nah sayang beribu sayang, bukti komunikasi elektronik yang sesungguhnya punya nilai emas macam ini kok ya tidak dihadirkan di persidangan. Salah satu ahli yang dihadirkan saka tatal yakni Komjen Purnawirawan Susno Duwaji meragukan peristiwa pembunuhan Vina dan Eki. Ini mengarah kepada kecelakaan dan pembunuhan kan. Saya katakan persis ini kalau kecelakaan sudah selesai, kalau pembunuhan justru ya belum selesai. Kenapa belum selesai? TKP-nya belum tahu. TKP-nya nggak ada. Karena TKP nggak ada, peristiwanya nggak ada. Karena peristiwanya nggak ada ya, pelakunya nggak ada. Nah sekarang kok ada yang ditahan di dalam atau yang dipenjarakan? Itulah peka tugasnya. Mantan kabar reskrim Komjen Purnawirawan Arief Sulistianto menjelaskan penyebab kematian dapat dibuktikan dengan visum. Namun harus ada bukti yang menyertai untuk menguatkan bukti visum korban. Penyebab kematian itu seperti yang dikatakan di dalam visum ada petum. Yang harus dibuktikan adalah kebenaran peristiwanya. Apakah ini pengeroyokan atau pembunuhan, katanya ada perkosaan juga, atau ini kecelakaan. Nah inilah peristiwa yang sebenarnya ini yang harus dibuktikan. Apa bukti-bukti yang akan diajukan kalau memang dari pihak yang mengajukan peninjuan kembali itu ingin mematahkan apa yang sudah diputuskan oleh Majelis Hakim sampai dengan kasasi ini. Sedang peninjuan kembali Sakatatal masih bergulir, bukti-bukti kuat diperlukan untuk meyakinkan Hakim dan membuktikan penyebab kematian Vina dan Eki. Tim Liputan, Kompas TV